Di hadapan Feng Hao yang begitu kuat, wajah surga kebencian yang abadi memerah. Dia belum pernah mengalami penghinaan yang begitu mencolok sebelumnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia maju seperti orang gila. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia langsung melesat ke depan. Kamu sama sekali tidak mengetahui batasanmu sendiri. Feng Hao mencibir lagi dan lagi. Namun, di saat berikutnya, sinar cahaya ilahi yang cemerlang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Mereka mengembun menjadi banyak naga ilahi yang mengaum dan mengguncang sembilan langit. Dalam sekejap, wilayah laut langsung berubah menjadi angin kencang. Gelombang melonjak ke langit ketika kekuatan tirani tiba-tiba meletus. Saat kekuatan tirani meletus, Hong Xiu, yang berada di samping, sangat terkejut. Dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Hao sekuat ini. Sepengetahuannya, yang terkuat di Samudera Kutub Timur adalah empat jenderal dewa binatang iblis yang masing-masing menjaga suatu wilayah, dan salah satunya adalah ayahnya. Namun, aura yang ditampilkan Feng Hao hari ini membuatnya samar-samar melihat bayangan ayahnya. Mereka sama kuatnya satu sama lain. Itu juga merupakan perasaan kuat yang tidak dapat dihadapi oleh siapapun. Bahkan jika dia berdiri di sampingnya, dia hanya akan berpikir untuk tunduk padanya. Seorang ahli sejati. Bagaimana ini mungkin? Kamu adalah jenderal ilahi. Pada saat ini, surga kebencian yang abadi akhirnya terbangun. Dia memandang Feng Hao dengan wajah penuh keterkejutan. Sepotong ketakutan melonjak di hatinya. Jenderal ilahi adalah eksistensi yang setara dengan sesepuhnya. Namun, Feng Hao hanya seusia dengannya. Bagaimana dia bisa memiliki basis budidaya seperti itu? Bukan, bukan jenderal ilahi. Jenderal ilahi semu. Kamu benar-benar telah mencapai alam ini. Sesaat kemudian, surga kebencian yang abadi tiba-tiba menyadari bahwa meskipun aura Feng Hao sangat kuat, jika diamati dengan cermat, ada rasa keganjilan. Itu seperti kekuatan seorang ahli umum ilahi. Itu seperti matahari yang menyilaukan. Namun, meskipun kekuatan Feng Hao mempesona, pada akhirnya ia kekurangan sesuatu. Saya membutuhkan jenderal ilahi untuk berurusan dengan Anda. Feng Hao tersenyum tidak setuju. Segera, dia membalik tangannya dan tiba-tiba menekan ke bawah. Aura yang sangat besar membubung ke awan. Dalam sekejap, semua ahli di Samudera Kutub Timur merasakannya. Cukup banyak orang yang tercengang. Mungkinkah seorang ahli baru telah muncul? Di Samudera Kutub Timur, ada aturan yang tidak diketahui. Di antara empat klan monster iblis besar, kekuatan adalah segalanya. Semakin kuat, semakin banyak harta yang bisa diperoleh. Jika seseorang memiliki budidaya alam umum ilahi, ia dapat menantang empat tokoh besar binatang iblis alam umum ilahi dan menggantikan mereka. Ini adalah kompetisi. Saat aura Feng Hao menyebar, semua binatang iblis di Samudera Kutub Timur memusatkan perhatian mereka ke arahnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu, nampaknya Samudera Kutub Timur, yang telah damai selama bertahun-tahun, akan menjadi kacau lagi. Pada saat ini, Feng Hao hanya menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk membentuk tekanan yang langsung membuat surga kebencian abadi kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Di hadapan kekuatan Feng Hao yang tak terbatas, surga kebencian abadi tidak bisa berbuat apa-apa. Enyahlah. Jika bukan karena katak diok bermata sembilan, aku akan membunuhmu hanya berdasarkan apa yang kamu katakan tadi. Feng Hao dengan dingin menatap surga kebencian abadi yang tak berdaya. Dia tidak suka membunuh. Terlebih lagi, jika dia membunuh surga kebencian abadi di tempat seperti itu, hal itu mungkin akan membawa masalah yang tiada habisnya. Bagaimanapun, identitas surga kebencian abadi tidaklah sederhana. Selama dia tidak meninggalkan Samudera Kutub Timur, dia tidak akan bisa menyingkirkan masalah ini. Pada saat ini, wajah kebencian abadi surga tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia memandang Feng Hao dan ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Sejujurnya, dia juga seorang ahli Sovereign Stage dan jarak antara dia dan Feng Hao tidak besar. Namun, Feng Hao telah memahami lebih dari dia dan bahkan lebih dekat dengan dunia legendaris itu. Surga kebencian abadi telah disembak oleh semua binatang iblis klan laut di Samudera Kutub Timur sejak dia masih muda. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan bakat surga kebencian abadi. Namun, hari ini, dia melihat kegagalan Feng Hao dan dia tidak bisa lagi menghadapi Feng Hao di dalam hatinya. Pada saat ini, Feng Hao dengan acuh tak acuh melirik surga kebencian abadi. Dia secara alami sangat menyadari bahwa kebencian abadi surga tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Dia juga menarik kekuatannya dan menoleh ke Hong Xiu, yang wajahnya sangat terkejut, dan berkata, ayo pergi. Hong Xiu baru sadar kembali saat ini. Dia memandang Feng Hao dan tanpa sadar menganggupkan kepalanya. Tanpa disadari, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao sudah cukup untuk membuat orang lain tunduk padanya. Ini adalah kekuasaan atas Samudera Kutub Timur, dan juga kekuasaan dunia. Yang kuat dihormati, tetapi hal itu lebih terlihat jelas di Samudera Kutub Timur. Keduanya mengabaikan surga kebencian abadi Presiden dan langsung melewati surga kebencian abadi yang mengerikan. Mereka tidak menganggapnya serius. Jika kamu terus menyerangnya seperti ini, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat terobosan seumur hidupnya. Setelah menjauh agak jauh, Hong Xiu mau tidak mau berkomentar. Tidak masalah. Mengingat karakternya, mungkin bukan hal yang baik bagi orang lain jika dia maju ke tahap umum ilahi. Feng Hao sangat lugas. Tindakannya tadi dilakukan dengan sengaja. Dia telah memukul hati budidaya surga kebencian abadi. Dengan cara ini, surga kebencian abadi mungkin tidak bisa keluar dari bayangannya. Namun, dalam hal ini, dia tidak akan ditakdirkan untuk mencapai alam umum ilahi dalam hidup ini. Jika Katak Diok bermata sembilan mengetahui hal ini, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu. Hong Xiu juga agak khawatir saat ini. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya Katak Diok bermata sembilan. Bahkan ayahnya hanya bisa mempertahankan kebuntuannya. Tidak masalah. Jika aku mengalahkan yang muda dan yang tua datang, aku harus melawannya saja. Terlebih lagi, bukan berarti aku tidak bisa mengalahkannya. Feng Hao mengangkat bahunya dan tidak mengindahkannya sama sekali. Ketika Hong Xiu mendengar ini, cahaya unik tanpa sadar muncul di matanya. Dia tidak tahu mengapa Feng Hao begitu percaya diri, tapi Feng Hao memberinya perasaan yang sangat aneh. Tanpa sadar, dia percaya bahwa Feng Hao memiliki kemampuan ini. Jika Katak Diok bermata sembilan datang, aku akan meminta ayahku untuk maju ke depan dan melihat apakah dia bisa membantu. Saat ini, Hong Xiu juga membuat keputusan di dalam hatinya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Sejujurnya, meskipun dia tidak tahu banyak tentang klan Naga Ular, dia tahu dari Hong Xiu bahwa klan Naga Ular mungkin bukanlah binatang iblis yang ganas itu. Jika memungkinkan, dia seharusnya bisa melakukan percakapan yang baik dengan orang yang mengendalikan klan Naga Ular, Kaisar Naga. 3.012 Itu sudah pasti. Tanpa pengembangan alam umum ilahi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu wilayah dan berdiri sejajar dengan tiga raksasa lainnya. Hong Xiu menutup mulutnya dan terkekeh. Ini bukan rahasia lagi di Samudera Kutub Timur. Sebaliknya, banyak orang tahu bahwa budidaya empat raksasa berada jauh di dalam alam umum ilahi. Mendengar itu, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Alam umum ilahi, setelah sekian lama, dia akhirnya melihat alam umum ilahi yang hidup. Di masa lalu, tidak peduli apakah itu void immortal atau ahli di reruntuhan Gletser, meskipun mereka kuat, sebenarnya, mereka tidak lagi hidup. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa ada pembangkit tenaga listrik alam umum ilahi di Samudera Kutub Timur. Selain itu, dari nada suara Hong Xiu, sepertinya mereka tidak muncul baru-baru ini, tetapi sudah lama sekali, dan pembangkit tenaga listrik alam umum ilahi sudah ada. Bagi Feng Hao, ini sedikit tidak terbayangkan. Melihat dunia penglai, karena dia telah membuka belenggu garis keturunannya maka dia mampu mematahkan batasan yang ditinggalkan oleh Dewi Nuwa. Jika bukan karena dia, apalagi alam umum ilahi, bahkan dia sendiri tidak akan bisa mencapai alam berdaulat. Sejak dia menjadi ahli sovereign, dia mengerti bahwa setelah mencapai rana ini, tidak ada lagi gunanya hanya mengembangkan kekuatan seseorang. Sebaliknya, seseorang harus lebih memperhatikan pemahaman tentang langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun Feng Hao tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi, dia tidak pernah berhenti memahami langit dan bumi. Karena alasan inilah dia mampu meningkat pesat. Pada saat ini, dia bahkan sama-sama bisa melihat ambang alam umum ilahi. Selama dia diberi lebih banyak waktu, bahkan dia sendiri tidak akan berani percaya bahwa alam umum ilahi akan begitu dekat dengannya. Baiklah, Pulau Naga Ilahi ada tepat di depan. Ayahku seharusnya menunggu kedatanganmu. Saat ini, mereka berdua telah menempuh jarak yang sangat jauh. Adapun langit kebencian abadi di belakang mereka, sudah dilupakan oleh Feng Hao. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di permukaan laut yang diselimuti kabut, sebuah pulau megah dan megah tiba-tiba muncul. Bagaikan negeri dongeng di dunia penglai, membuat orang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, seolah-olah berada dalam mimpi. Pulau Naga Ilahi ini memang tidak sederhana. Setelah Feng Hao mengamati dengan cermat sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum setelah melihat Pulau Naga Ilahi. Pulau Naga Ilahi memiliki radius 100 mil, penuh dengan batasan yang kuat. Selama seseorang masuk tanpa izin di sini, mereka akan segera menderita akibat yang sangat serius. Terlebih lagi, energi spiritual di Pulau Naga Ilahi tampaknya sangat melimpah. Dilihat dari jauh, seolah-olah energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi naga sungguhan yang membumbung ke langit di tengah kabut yang tersisa. Sungguh menakjubkan. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Segera, dia merasakan aura tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Mereka seharusnya menjadi milik beberapa penjaga Pulau Naga Ilahi. Namun, selain itu, Feng Hao juga merasakan aura samar yang kuat. Meskipun Pulau Naga-Naga bisa disembunyikan, itu terlalu kuat. Itu tidak bisa disembunyikan dengan mudah. Dia segera mengetahui bahwa pemilik Pulau Naga-Naga tidak lain adalah pemilik Pulau Naga Ilahi, Kaisar Naga. Namun, pada saat itu, Hong Siu bersiul nyaring. Tiba-tiba, kabut yang menutupi Pulau Naga Ilahi menghilang, memperlihatkan penampakan pulau yang sebenarnya. Pada saat itu, Feng Hao akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari Pulau Naga Ilahi. Naga yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit seperti sekelompok naga menari. Sungguh luar biasa. Seorang teman datang dari jauh. Saya Suanyuan Bupo, dan saya menyambut Anda atas nama Pulau Naga Ilahi. Pada saat itu, suara agung terdengar perlahan. Feng Hao tersenyum dan melirik Hong Siu yang berada di sebelahnya. Melihat ekspresi hormat Hong Siu, dia mengerti di dalam hatinya bahwa orang itu adalah Kaisar Naga. Junior Feng Hao menyapa Kaisar Naga Senior. Pada saat itu, Feng Hao dan Hong Siu sedang mendekati Pulau Naga Ilahi dengan cepat. Mereka melewati naga yang menari dan mendarat di Pulau Naga Ilahi. Namun, pada saat itu, ketika Feng Hao mendarat, seorang pria parubaya kekar dengan jubah emas sembilan naga berdiri di depan sekelompok orang dan memandang Feng Hao sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Raksasa Samudera Kutub Timur. Saya khawatir fondasi ini tidak terbayangkan. Mata Feng Hao berbinar. Dia segera melirik orang-orang di belakang Suanyuan Bupo dan memperhatikan aura pembangkit tenaga listrik panggung tertinggi. Kekuatannya sangat menakutkan. Haha, tidak perlu memanggilku seperti itu. Tingkat kultivasi kita sama, jadi kita harusnya sejawat. Suanyuan Bupo, yang mengenakan jubah emas sembilan naga, tertawa saat itu. Dia melangkah mendekat dan menepuk bahu Feng Hao. Jelas sekali dia sangat akrab dengan Feng Hao. Ayah, kamu menakuti orang seperti itu, Hong Xiu mengingatkan dengan lembut saat itu. Jangan khawatir, saya terkesan dengan kemurahan hati Anda. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Namun, dia memiliki kesan yang baik terhadap Suanyuan Bupo saat itu. Bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka, skema munafik tidak akan berhasil sama sekali. Oleh karena itu, Feng Hao dapat merasakan aura dari Suanyuan Bupo ramah dan tidak munafik. Itu cocok dengan karakter Feng Hao. Jika Anda menghormati saya, saya akan menyerah kepada Anda. Bagus, kamu benar. Suanyuan Bupo tertawa. Dia kemudian melirik ke arah Hong Xiu dan bertanya dengan santai, ada energi kuat yang sedang ditransmisikan di dekat pulau naga ilahi. Apa terjadi sesuatu pada kalian? Hong Xiu tidak menyembunyikan apapun saat itu. Dia langsung menceritakan semuanya secara detail. Huff, surga kebencian abadi benar-benar berpikir bahwa mereka adalah seseorang. Jika bukan karena monster tua itu, aku akan membunuhnya atas perbuatannya barusan. Suanyuan Bupo kesal saat mendengar itu. Tidak peduli seberapa kuatnya surga kebencian abadi, itu tetap menjadi masalah generasi muda. Namun, mereka berperilaku buruk di wilayahnya. Itu terlalu berlebihan. Haha, jangan khawatir. Hidupnya sudah berakhir. Feng Hao tersenyum misterius. Dia sengaja menjaga surga kebencian abadi. Dia percaya bahwa surga kebencian abadi tidak akan berada dalam situasi yang baik saat ini. Jika mereka tidak bisa menghilangkan trauma kali ini, surga kebencian abadi mungkin akan lumpuh. Mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke tingkat umum ilahi. Oh, kamu telah melumpuhkannya. Suanyuan Bupo sedikit tergerak. Dia merenung sejenak dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berkata, Jangan khawatir. Aku di sini. Aku bisa melindungimu bahkan jika monster tua itu datang. 2013 Suanyuan Bupo tercengang saat mendengarnya. Dia kemudian menatap Feng Hao dengan heran. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Hao, dia tidak bisa tidak berduka atas surga kebencian abadi saat dia melihat Feng Hao. Tentu saja, dia cukup akrab dengan surga kebencian yang abadi. Mereka adalah talenta muda dari empat klan iblis besar di Samudera Kutub Timur. Mereka bahkan adalah yang paling menjanjikan di klan Katak Diok Bermata Sembilan untuk memasuki alam dewa umum. Namun, Feng Hao telah sepenuhnya memotong harapan mereka untuk memasuki alam dewa umum. Itu adalah bencana bagi surga kebencian abadi dan bahkan seluruh klan Katak Diok Bermata Sembilan. Kali ini, orang tua itu akan marah sampai mati. Suanyuan Bupo juga mengungkapkan ekspresi sombong. Terlihat jelas bahwa dia sangat senang melihat hal itu terjadi. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Meskipun tindakannya akan menyinggung Katak Diok Bermata Sembilan, dia bisa saja meninggalkan Samudera Kutub Timur. Apa yang bisa dilakukan Kodok Diok Bermata Sembilan padanya? Feng Hao sudah tahu bahwa binatang iblis klan laut tidak bisa meninggalkan Samudera Kutub Timur. Oleh karena itu, dia tidak takut. Tidak ada yang bisa menghentikannya di Samudera Kutub Timur, termasuk para pemimpin binatang iblis. Tentu saja, kecuali Kodok Diok Bermata Sembilan dan ahli lainnya bergabung, akan sulit untuk mengatakannya. Sekarang, ikutlah denganku. Aku memberanikan diri memintamu datang ke sini karena aku punya permintaan. Namun, Suanyuan Bupo langsung pada intinya. Bagaimanapun, ini mungkin kesempatan baginya untuk bertemu Feng Hao kali ini. Feng Hao mengangguk. Kemudian, dia memasuki Pulau Naga Ilahi di bawah pimpinan Suanyuan Bupo. Mereka tiba di sebuah lembah yang tenang. Jelas ada aura kuat di sekitarnya tetapi tersembunyi di kegelapan. Sepertinya area terlarang di Pulau Naga Ilahi. Sekarang, tidak ada orang selain mereka, termasuk Hong Xiu. Dia tidak bisa memasuki lembah. Bisa dibayangkan betapa pentingnya tempat ini bagi Pulau Naga Ilahi. Bahkan Suanyuan Bupo memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia memasuki tempat itu untuk menunjukkan rasa hormatnya. Feng Hao mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat itu. Sepertinya tempat ini bukanlah tempat biasa. Tuan, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Suanyuan Bupo bertanya sambil tersenyum saat itu. Feng Hao mengamati sekelilingnya. Lembah itu sangat besar dan sangat sunyi. Itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Namun, ada kekuatan yang sangat berbeda di dalamnya. Mungkinkah ini kuburan klan Naga Banjirmu? Feng Hao dengan lembut bertanya. Bahkan, dia juga bisa menebak bahwa inilah satu-satunya penjelasan. Penglihatan yang bagus. Itu benar. Ini adalah tempat peristirahatan para sage dari klan Naga Banjir. Aku sudah lupa berapa banyak senior yang tidur di sini, tapi tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Bahkan para sage yang tidur di sini tidak akan lupa tujuan klan Naga Banjir. Suanyuan Bupo jelas sedikit bersemangat saat berbicara. Sasaran. Feng Hao tercengang. Dia kemudian bertanya dengan lembut, Pemimpin klan Suanyuan, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya tujuan klan Naga Banjir? Meninggalkan Samudera Kutub Timur sedikit tidak bisa diandalkan karena Samudera Kutub Timur sudah ada sejak lama. Saat itu, dikatakan bahwa Dewa Pangu telah membuat batasan untuk mencegah monster muncul di benua Penglai. Tuan, pernahkah Anda berpikir bahwa dunia yang kita tinggali sebenarnya hanyalah bagian dari langit berbintang yang luas ini? Ada juga banyak makhluk hidup di alam lain, kata Suanyuan Bupo perlahan pada saat itu. Feng Hao mengangguk setuju. Dia pernah ke benua bela diri sejati sebelumnya, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya. Dibandingkan dengan beberapa pesawat dalam ruang dan waktu, ini mirip dengan Penglai World. Bahkan mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai perbandingan, dunia Penglai adalah dunia kecil yang diciptakan oleh Dewa Pangu. Namun, benua bela diri sejati hanyalah dunia kecil yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik lain. Namun, perbedaan dalam budidaya antara keduanya menyebabkan benua bela diri sejati jauh lebih tidak makmur dibandingkan dunia penglai. Apalagi manusia biasa tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Feng Hao mengetahui hal itu dengan sangat baik. Pada tingkat kultivasinya saat ini, dia memang bisa menciptakan dunia kecil, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan setelah itu. Sebenarnya, baik itu klan monster di samudera kutub timur atau kelompok pembangkit tenaga listrik dari zaman kuno, termasuk Dewa Pangu, mereka semua berasal dari alam lain, kata Suanyuan Bupo perlahan pada saat itu seolah-olah dia mengungkapkan hal yang mengejutkan. Rahasia. Bagaimana mungkin? Bukankah dikatakan Dewa Pangu lahir dari kekacauan? Feng Hao kaget. Sepertinya dia tidak bisa menerima kabar tersebut. Itu tentu saja hanya rumor. Kenyataannya, itu tidak palsu. Bahkan di pesawat itu, Dewa Pangu adalah keberadaan mitos. Dia juga muncul dari kekacauan. Namun, tidak ada yang tahu seberapa benarnya itu. Suanyuan Bupo tersenyum perlahan dan berkata, ini adalah surat pribadi yang ditinggalkan oleh orang bijak di masa lalu. Nenek moyang monster dari samudera kutub timur dulunya berasal dari alam lain. Apa nama pesawat itu? Tanya Feng Hao dengan suara yang dalam. Bumi. Begitulah sebutan orang bijak di masa lalu. Suanyuan Bupo tersenyum perlahan dan berkata, klan naga air awalnya disebut klan naga. Kami berasal dari Tiongkok, tetapi energi spiritual di sini terlalu lemah. Akibatnya, keturunan kami tidak memiliki darah murni. Sebaliknya, mereka mirip ke klan naga air. Itu sebabnya kami menyebut diri kami klan naga air. Jadi, maksudmu klan naga air ingin kembali ke pesawat bernama Bumi? Feng Hao sedikit mengernyit. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Suanyuan Bupo memintanya datang ke sini. Itu karena masalah ini. Namun, Suanyuan Bupo melebih-lebihkannya. Sungguh sulit dipercaya. Meski sedikit sembrono, itulah maksudku. Suanyuan Bupo tersenyum tipis dan berkata, jika ada orang di dunia ini yang dapat membantu kita meninggalkan Samudera Kutub Timur, itu adalah Dewa Pangu. Namun, Dewa Pangu sudah tidak ada di sini lagi. Karena Anda dapat membuka segel Dewa Pangu dan masuk Pulau Setan, saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. 2014. Mohon maafkan saya jika bertanya, tapi bagaimana kalian tahu bahwa saya mempunyai kemampuan untuk membantu kalian? Feng Hao juga bingung. Dia jelas tidak memahami pandangan Suanyuan Bupo tentang masalah ini. Kamu berbeda. Kamu memiliki warisan dari Yang Mulia Dewa Pangu, kata Suanyuan Bupo perlahan pada saat itu. Suanyuan Bupo berkata perlahan pada saat itu. Dia memandang Feng Hao dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan meragukannya. Suku naga dilahirkan dengan sebuah kemampuan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku mengetahui beberapa rahasia di tubuhmu. Suanyuan Bupo berkata perlahan pada saat itu sambil menatap Feng Hao. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Apakah suku naga memiliki kemampuan seperti itu? Bukankah ini sedikit misterius? Mutiara spiritual. Kamu memiliki lebih banyak mutiara spiritual di tubuhmu. Itu di luar dugaanku. Aku mungkin tidak akan mempercayainya jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Suanyuan Bupo berkata perlahan, Anda harus tahu bahwa mutiara spiritual adalah warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Pangu. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan mutiara spiritual sepenuhnya, apalagi orang seperti Anda. Feng Hao langsung terdiam. Memang benar, seperti yang dia katakan. Situasinya memang cukup unik. Selama bertahun-tahun, meskipun dia telah melihat orang lain yang memiliki manik spiritual, dia adalah satu-satunya yang mampu mengendalikan begitu banyak manik spiritual sekaligus seperti yang dia lakukan. Hanya kamu yang bisa memahami rahasia mutiara spiritual. Suanyuan Bupo berkata sambil tersenyum tipis, Jika saya tidak salah, ada total lima mutiara spiritual di tubuh Anda sekarang. Feng Hao mengangguk. Memang benar hanya ada lima mutiara spiritual di tubuhnya. Namun kenyataannya, dia hanya bisa mengendalikan tiga mutiara spiritual. Dia belum menemukan rahasia dua lainnya. Total ada sembilan mutiara spiritual. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat mengendalikan lima di antaranya sekarang. Saya yakin Anda akan dapat sepenuhnya mendapatkan warisan Yang Mulia Dewa Pangu selama Anda dapat menemukan empat sisanya. Mutiara spiritual. Anda bahkan mungkin bisa membangunkan Yang Mulia Dewa Pangu. Suanyuan Bupo mengucapkan kata demi kata. Dia tidak terdengar sedang bercanda sama sekali. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Senior, kamu melebih-lebihkanku. Meskipun ada sembilan mutiara spiritual, keberadaannya tidak diketahui. Aku tidak dapat menemukan mutiara spiritual terakhir meskipun aku mencari di seluruh dunia. Faktanya, Feng Hao telah mencari mutiara spiritual lainnya selama ini, tetapi tidak berhasil. Yang dia tahu sekarang hanyalah bahwa Tianjizhi telah memberitahunya tentang keberadaan mutiara spiritual ke-6. Adapun tiga lainnya, dia tidak tahu sama sekali. Di seluruh dunia penglai, dia tidak dapat menemukannya, apalagi di tempat lain. Meskipun saya tidak tahu keberadaan semua mutiara spiritual, saya dapat memberitahu Anda bahwa ada tiga mutiara spiritual di samudera paling timur. Suanyuan Bupo berkata perlahan. Namun, pada saat itu, Feng Hao membelalakkan matanya. Dia jelas terkejut dengan berita itu. Ada tiga mutiara jiwa di laut paling timur. Benar-benar, nafas Feng Hao bertambah cepat tanpa disadari. Jika ada tiga mutiara jiwa di laut paling timur, dia akan memiliki sembilan mutiara jiwa selain yang disebutkan Tianjizhi. Mutiara jiwa adalah ortodoksi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Pangu. Mereka terbagi menjadi sembilan dan tersebar di dunia. Aku punya satu mutiara naga. Sedangkan dua lainnya, berada di tangan katak diok bermata sembilan dan ikan tujuh warna, Suanyuan Bupo tersenyum dan berkata dengan pasti. Jika itu benar-benar terjadi, masih ada harapan bagiku untuk mengumpulkan kesembilan mutiara jiwa. Napas Feng Hao bertambah cepat. Jika memang demikian masalahnya, mengumpulkan kesembilan mutiara jiwa berarti dia akan dapat sepenuhnya mewarisi ortodoksi Yang Mulia Dewa Pangu. Oh, Anda tahu keberadaan Sol Perl terakhir. Suanyuan Bupo juga jelas terkejut. Dia terkejut dengan berita itu. Feng Hao mengangguk. Dia langsung curiga. Mengapa sebagian besar mutiara jiwa dikumpulkan di laut paling timur? Oleh karena itu, Feng Hao menyuarakan keraguannya. Suanyuan Bupo merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak yakin. Mungkin laut paling timur tidak sesederhana kelihatannya. Struktur tata ruang di sini berbeda dengan dunia luar. Ini yang paling lemah. Klan iblis turun ke sini saat itu, termasuk Yang Mulia Dewa Pangu dan empat klan binatang iblis besar. Mereka juga menyeberang dari pesawat lain dan turun ke laut paling timur terlebih dahulu. Feng Hao merasa lega saat memikirkan hal ini. Sepertinya Yang Mulia Dewa Pangu menghargai tempat ini. Bahkan setelah dia kembali ke kekacauan, sebagian besar kekuatan yang dia tinggalkan tersebar di laut paling timur. Itu karena ada empat mutiara jiwa di laut paling timur. Tiga di antaranya berada di tangan binatang iblis klan kelautan dan satu lagi berada di Pulau Kegelapan. Kenapa kalian begitu yakin kalian semua bisa meninggalkan tempat ini selama kalian mengumpulkan semua mutiara jiwa? Feng Hao bertanya perlahan setelah dia memikirkannya. Karena hanya kekuatan Yang Mulia Dewa Pangu yang mampu membiarkan kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke pesawat kita. Suanyuan Bupo memandang ke arah lembah dan berkata dengan suara yang dalam, ini telah menjadi tujuan klan naga kami selama bertahun-tahun. Banyak orang bijak yang telah bekerja keras untuk ini. Namun, kami belum memiliki kesempatan. Sekarang Anda telah muncul, saya melihat peluang ini. Apa yang bisa saya bantu? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Ketika Anda mendapatkan semua mutiara jiwa, saya yakin Anda akan menerima warisan Yang Mulia Dewa Pangu. Saat itu, mungkin Anda akan tumbuh ke tingkat yang sama dengan Yang Mulia Dewa Pangu. Saat itu, saya tidak perlu menjelaskannya. Saya khawatir Anda akan mengetahuinya, kata Suanyuan Bupo perlahan. Suanyuan Bupo berkata perlahan. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan seberkas cahaya ilahi biru keluar dari kedalaman lembah. Feng Hao merasakannya saat sinar cahaya ilahi biru muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, ini adalah kekuatan mutiara jiwa. Pada saat yang sama, mutiara jiwa di tubuhnya mengeluarkan tanda yang sama. Reaksi mutiara jiwa di tubuhnya memberitahunya bahwa yang dikeluarkan Suanyuan Bupo adalah mutiara jiwa. Cahaya ilahi biru tiba-tiba berhenti di depan Feng Hao. Itu terus memancarkan gelombang energi yang bergetar dan beresonansi dengan mutiara jiwa di tubuhnya. Ini adalah mutiara jiwa yang dimiliki klan naga. Ini milikmu sekarang, kata Suanyuan Bupo dengan murah hati. Suanyuan Bupo berkata dengan murah hati. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberikan mutiara spiritual kepada Feng Hao. Mungkin bagi Suanyuan Bupo, Feng Hao adalah orang yang paling cocok untuk mutiara spiritual. 2015 Pada saat itu, Feng Hao jelas senang menerima hadiah murah hati dari Suanyuan Bupo. Mutiara spiritual lebih berguna baginya dibandingkan orang lain. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar akan mendapatkan warisan yang mulia pangu setelah mengumpulkan semua mutiara spiritual. Namun, dia tahu bahwa begitu dia mengumpulkan semua mutiara spiritual, pasti akan terjadi transformasi. Sulit untuk mengatakan apakah transformasi ini baik atau buruk. Faktanya, Feng Hao bahkan tidak tahu apa hasilnya. Namun, yang dia tahu adalah bahwa manik-manik spiritual ini dapat membuatnya menjadi lebih kuat. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini, dan itulah kekuatan. Mutiara spiritual bisa memberinya kekuatan lebih. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan mutiara spiritual, Anda dapat tetap tinggal. Setelah menyempurnakan mutiara spiritual, kami akan merencanakan cara mendapatkan mutiara spiritual lainnya, kata Suanyuan Bupo perlahan pada saat itu. Terima kasih, senior. Wajah Feng Hao dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara. Melihat manik spiritual biru tua yang berputar di depannya, dia menganggupkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat ini, yang paling ia butuhkan adalah waktu. Manik spiritual lainnya ditempatkan di depannya. Jika dia bisa menghubungkannya dengan manik spiritual yang dia peroleh sebelumnya, maka panennya kali ini akan sangat besar. Saat ini, ia memiliki dua manik spiritual yang tidak dapat ia pahami. Alasannya karena urutan manik spiritual berbeda dengan urutan manik spiritual yang dia peroleh sebelumnya. Namun, jika manik spiritual di depannya dapat menyamai urutan manik spiritual sebelumnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kabar baik bagi Feng Hao. Ini karena setiap kali dia memahami manik spiritual, dia akan mendapatkan warisan teknik rahasia yang sangat unik. Dia sudah memastikan situasi ini tanpa keraguan. Dengan wilayahnya saat ini, jika dia bisa mendapatkan warisan keterampilan rahasia dari tiga mutiara spiritual, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin bisa meningkatkan wilayahnya ke alam umum ilahi. Jenderal ilahi. Jika Feng Hao bisa mencapai level ini, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Bahkan jika para ahli dunia abadi meletus lagi ratusan atau ribuan tahun kemudian, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, pada saat itu, Hong Siyu masuk dengan tergesa-gesa. Suanyuan Bupo sedikit mengernyit saat melihat itu. Ini adalah tanah terlarang di Pulau Naga Ilahi. Meskipun Hong Siyu adalah putrinya, dia tetap menerobos masuk dengan ceroboh. Mungkinkah terjadi sesuatu? Suanyuan Bupo bertanya dengan suara yang dalam. Ayah, kodok diok bermata sembilan ada di sini. Hong Siyu buru-buru berkata, setelah mendengar ini, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya. Fakta bahwa kodok diok bermata sembilan telah menyerang dengan begitu cepat agak melebihi ekspektasinya. Dia sendirian, Suanyuan Bupo juga tampak terkejut. Tidak, mereka membawa banyak ahli, dan sikap mereka sangat tegas. Mereka ingin kita menyerahkan Feng Hao. Hong Siyu melirik Feng Hao dan langsung menjawab dengan jujur. Beraninya kamu. Menurut si tua bangka ini, Pulau Naga Ilahi itu apa? Wajah Suanyuan Bupo juga dipenuhi amarah. Kodok diok bermata sembilan itu keterlaluan. Itu sebenarnya membawa seseorang langsung ke Pulau Naga Ilahi. Bagaimana Pulau Naga Ilahi bisa berpijak di samudera Kutub Timur jika masalah ini menyebar? Kamu tetap di sini. Aku akan keluar dan menghadapi monster tua itu, Suanyuan Bupo segera berkata kepada Feng Hao. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Suanyuan Bupo, Senior, masalah ini datang kepadaku. Tentu saja aku tidak bisa bersembunyi. Biarkan aku pergi bersamamu. Tak perlu dikatakan lagi, Kodok diok bermata sembilan juga ada di sini untuk urusan surga kebencian abadi. Bahkan jika bukan, ia pasti akan menggunakan masalah ini sebagai alasan. Tujuannya sederhana, untuk membawa Feng Hao pergi. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Feng Hao bisa mentolerirnya? Dia secara alami harus menonjol. Selain itu, dia tidak ingin Pulau Naga Ilahi ada hubungannya dengan katak diok bermata sembilan karena dia. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Suanyuan Bupo memandang Feng Hao dan melihat ekspresi tekadnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan Feng Hao, jadi dia hanya bisa menganggup dalam diam. Dia menepuk bahu Feng Hao dan berkata, Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku pasti tidak akan menyerahkanmu ke monster tua itu. Feng Hao tersenyum melihat sikap Suanyuan Bupo. Dia menganggup dan menerimanya. Dengan adanya Suanyuan Bupo, Feng Hao akan lebih yakin. Setidaknya dengan adanya dia, dia tidak akan terlalu khawatir. Segera, Feng Hao meninggalkan lembah bersama Suanyuan Bupo dan Hong Xiu. Tempat ini adalah area terlarang di Pulau Naga Ilahi. Generasi bijak dari klan naga sedang tidur di sana. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Namun, setelah meninggalkan lembah, Feng Hao tiba-tiba merasakan bahwa suasana seluruh Pulau Naga Ilahi menjadi berbeda. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat para ahli berjalan bolak-balik, mereka semua memiliki ekspresi gugup dan hati mereka juga menjadi lebih serius. Melapor, pemimpin klan. Kali ini, Katak Diok bermata sembilan membawa lebih dari seratus ahli. Mereka sedang menunggu di pintu masuk. Saat itu, seorang ahli datang untuk melapor. Tidak ada klan lain yang muncul, kan? Suanyuan Bupo mengerutkan kening dan berkata, jika itu hanya Katak Diok bermata sembilan, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, saat ini, dia harus mempertimbangkan faktor lain. Jika ada binatang iblis klan laut lainnya yang bekerja sama dengan Katak Diok bermata sembilan, maka situasi yang harus dihadapi Pulau Naga Ilahi akan menjadi jauh lebih serius. Belum. Hanya para ahli dari Katak Diok bermata sembilan yang mengikuti mereka, sang ahli melaporkan dengan jujur. Suanyuan Bupo mengangguk. Untungnya, situasinya belum mencapai kondisi terburuk. Jika ada binatang iblis klan laut lain yang ikut campur, maka segalanya jelas tidak akan optimis. Namun kenyataannya, keberuntungan tidak selalu berpihak pada Feng Hao. Sebelum Feng Hao dan yang lainnya mencapai pintu masuk, ahli lain berjalan dengan cemas. Pemimpin klan, binatang iblis klan laut lainnya juga telah muncul. Sepertinya mereka berasal dari pihak ikan iblis tujuh warna. Mendengar itu, wajah Suanyuan Bupo langsung berubah muram. Seperti yang dia duga, situasinya telah mencapai situasi terburuk. Sekarang bahkan ikan iblis tujuh warna telah muncul, sepertinya empat binatang iblis besar di samudera kutub timur akan berkumpul. Senior, jika memang tidak ada jalan lain, aku bisa pergi sendiri. Aku pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun di Pulau Naga Ilahi. Feng Hao juga memperhatikan ekspresi Suanyuan Bupo dan dia tahu betapa parahnya situasinya. 3016. Jangan khawatir, karena Pulau Naga Ilahi mengatakan bahwa kami akan melindungimu, secara alami kami akan melindungimu. Suanyuan Bupo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, suku naga selalu menepati janjinya. Feng Hao terdiam. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa dia tidak bersyukur. Dia tahu bahwa Suanyuan Bupo telah menaruh semua harapannya padanya. Namun, dia tidak yakin akan hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan warisan yang mulia Dewa Pangu pada akhirnya. Permintaan Suanyuan Bupo sederhana saja. Dia ingin Feng Hao memimpin suku naga menjauh dari samudera Kutub Timur dan bahkan meninggalkan pesawat ini untuk kembali ke pesawat milik suku naga. Menurut Suanyuan Bupo, Kodok Diok Bermata Sembilan bukanlah satu-satunya yang datang ke Pulau Naga Ilahi untuk mencari masalah kali ini. Karena ikan iblis tujuh warna ada di sini, bahkan suku raksasa terakhir, gurita sisik emas, akan muncul. Pada saat itu, itu akan setara dengan suku naga yang bertarung melawan tiga suku raksasa. Senior, menurutku Pulau Naga Ilahi tidak boleh terlibat dalam hal ini. Jika ketiga raksasa bergabung, Pulau Naga Ilahi tidak akan mampu menghadapi mereka. Feng Hao mengatakan yang sebenarnya, dia berpikir mustahil bagi klan naga untuk menghadapi tiga binatang iblis dengan kekuatan mereka. Belum tentu, gurita sisik emas dan Pulau Naga Ilahi adalah sekutu. Menurutku mereka tidak akan mengkhianati kita di saat-saat terakhir. Suanyuan Bupo berkata dengan suara yang dalam, itu karena ikan iblis tujuh warna dan gurita sisik emas adalah musuh bebuyutan. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka akan bergabung. Mata Feng Hao berbinar saat mendengar itu. Tidak akan terlalu sulit menghadapi mereka jika mereka memiliki sekutu. Jadi, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Suanyuan Bupo menepuk bahu Feng Hao untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Namun saat ini, mereka berdua telah tiba di pintu masuk Pulau Naga Ilahi. Tak lama kemudian, mereka melihat lautan di depan mereka dipenuhi oleh para ahli yang ganas. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya dan siapapun tahu bahwa dia bukan orang baik. Kodok Diok bermata sembilan. Orang tua itu adalah pemimpin suku katak Diok bermata sembilan. Haha, dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, ada apa, angin macam apa yang membawamu, si tua bangka, ke Pulau Naga Ilahiku hari ini. Pada saat ini, Suanyuan Potian tertawa terbahak-bahak sambil menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Suanyuan Bupo, tidak perlu bertele-tele. Orang tua itu perlahan membuka mulutnya saat aura tirani terpancar dari tubuhnya, menyebabkan binatang iblis di sekitarnya tunduk padanya. Monster tua bermata sembilan, apa yang kamu bicarakan? Suanyuan Bupo menyipitkan matanya dan menyeringai. Serahkan dia. Kodok Diok bermata sembilan langsung menyatakan niatnya dan menunjuk ke arah Feng Hao. Karena aura Feng Hao berbeda dengan aura penduduk Pulau Naga Ilahi, Kodok Diok bermata sembilan segera mengenali Feng Hao sebagai orang yang ia cari. Menurutmu tempat seperti apa Pulau Naga Ilahi itu? Katak Diok bermata sembilan, ini bukan Pulau Katak Diok milikmu. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Suanyuan Bupo mendengus. Si tua bangka ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar mengira ini rumahnya? Hanya karena dia menghancurkan masa depan muridku, dia harus mati. Wajah Kodok Diok bermata sembilan muram saat dia menatap Feng Hao dan berkata, dia paling tahu apa yang dia lakukan pada surga kebencian abadi. Jangan berani-berani menghentikanku. Surga kebencian yang abadi. Suanyuan Bupo sengaja berpura-pura terkejut. Ia melihat ke arah Katak Diok bermata sembilan dan berkata, ada apa dengannya? Kudengar dia sedang berkultivasi secara tertutup untuk menerobos ke jenderal dewa baru-baru ini. Huh, anak-anak muda saat ini benar-benar akan melampaui yang lama. Saat itu, aku tidak sekuat ini ketika aku seusianya. Mutlak. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao yang berada di sebelahnya tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Suanyuan Bupo sengaja menyentuh bagian yang sakitnya. Anda, Kodok Diok bermata sembilan sangat marah. Dia terdiam. Dia memelototi Suanyuan Bupo dan bertanya dengan suara yang dalam, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Kemudian, Suanyuan Bupo terkekeh dan berkata, Iblis tua bermata sembilan, izinkan saya mengingatkan Anda lagi bahwa ini adalah pulau naga ilahi. Wajah Kodok Diok bermata sembilan tampak muram dan dia terdiam. Dia memandang Feng Hao dengan dingin seolah dia akan memakan Feng Hao. Energi di tubuhnya tidak terbatas dan akan meledak kapan saja seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, Suanyuan Bupo tidak melakukan apa-apa. Dia telah memperhatikan tindakan Katak Diok bermata sembilan. Begitu Katak Diok bermata sembilan bergerak, Suanyuan Bupo akan mengikutinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan si tua bangka ini melakukan apapun yang dia inginkan di pulau naga suci. Haha, kenapa hari ini begitu ramai? Kalian berdua bertemu dan akan bertengkar tapi kamu tidak menelponku. Namun, pada saat yang begitu halus, suara seorang pria terdengar di udara. Kemudian, pancaran cahaya ilahi tujuh warna muncul dengan cepat seperti pelangi. Itu menembus langit dan mendarat di depan semua orang. Feng Hao sedikit fokus. Pria yang muncul di hadapannya juga memiliki aura yang kuat. Fluktuasi dari tubuhnya membuat Feng Hao ketakutan. Apalagi pria itu berpakaian agak aneh. Dia mengenakan jubah tujuh warna yang membuatnya tampak lebih jahat. Ikan Iblis tujuh warna. Sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao pada saat itu. Identitas pria di depannya sudah jelas. Itu adalah Ikan Iblis tujuh warna. Yo, tamu yang langka. Bahkan kamu ada di Pulau Naga Ilahi. Hari ini bukan hari yang sederhana. Ekspresi Suanyuan Bupo menjadi lebih serius saat melihat pria itu. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Suanyuan Bupo, aku tidak akan menjadi seperti si tua bangka ini. Serahkan dia dan kita akan pergi. Ikan Iblis tujuh warna berkata sambil tersenyum, semua orang tahu dari mana dia berasal. Pulau Naga Ilahi saja tidak akan mampu melindungi seseorang yang bisa melarikan diri dari Pulau Iblis dalam keadaan utuh. Kali ini, Ikan Iblis tujuh warna sangat lugas. Dia tidak menahan diri sama sekali. Niatnya jelas. Dia menginginkan Feng Hao. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Wajah Suanyuan Bupo berubah muram. Ikan Iblis tujuh warna bersekongkol dengan katak biok bermata sembilan. Jika mereka bekerja sama, itu akan menjadi sedikit rumit. Bagaimana menurutmu? Dengan katak biok bermata sembilan dan kekuatanku, itu sudah cukup untuk meratakan Pulau Naga Ilahi milikmu. Ikan Iblis tujuh warna tersenyum perlahan. Meskipun wajahnya penuh senyuman, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Wajah Suanyuan Bupo menjadi geram saat mendengar itu. Ikan Iblis tujuh warna terlalu suka menindas. Apa menurutmu aku tidak terlihat? Apa yang bisa kalian berdua lakukan meskipun kalian bekerja sama? 3017 Cahaya Ilahi kemasan bersinar dan menembus langit. Itu berubah menjadi siluet yang mempesona dan mendarat di depan Feng Hao dan yang lainnya. Itu adalah siluet berjubah emas dengan aura agung. Itu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik lainnya. Namun, ekspresi Ikan Iblis tujuh warna berubah suram ketika melihat orang ini. Tidak lagi sesantai sebelumnya. Artikel ini ditulis oleh Pertama Monster tua bercakar delapan, apa hubungannya ini denganmu? Kemunculannya membuat ekspresi kodok Giyok bermata sembilan menjadi suram, dan ia langsung bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Gurita sisik emas terkekeh. Ia memandang Feng Hao dan berkata, Kalian datang untuknya. Mengapa saya tidak bisa datang untuknya? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu Suanyuan Bupo? Ekspresi katak Giyok bermata sembilan menjadi semakin bermusuhan. Namun, hal itu menahannya. Bagaimanapun juga, kemunculan Gurita sisik emas telah membawa kedua belah pihak kembali ke situasi yang seimbang. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi pemimpin keempat klan tahu betul. Selalu ada keseimbangan yang rumit di antara mereka. Suanyuan Bupo dan Gurita sisik emas adalah sekutu, sedangkan Katak Giyok bermata sembilan dan Ikan Iblis tujuh warna adalah sekutu. Kempatnya selalu relatif seimbang. Pasalnya, tak seorang pun ingin melihat pihak manapun mendominasi langsung samudera Kutub Timur. Adapun Gurita sisik emas dan Ikan Iblis tujuh warna, terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Itulah sebabnya Lautan Kutub Timur mempertahankan situasi seimbang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sepertinya keseimbangannya akan rusak karena kemunculan Feng Hao. Bukannya aku tidak membantu. Aku hanya tidak ingin melihatnya jatuh ke tanganmu. Sesederhana saja, Gurita sisik emas tersenyum dan menganggup ke arah Suanyuan Bupo. Itu dianggap sebagai salam. Kedua klan telah lama berhubungan. Tentu saja, tidak perlu terlalu banyak komunikasi. Melihat pemandangan ini, Feng Hao pun menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung hari ini. Situasi kedua belah pihak sangat seimbang. Tidak ada yang bisa melepaskan kepura-pura karena begitu mereka mulai bertengkar. Itu bukanlah masalah yang mudah. Pertarungan antara empat binatang Iblis bisa mempengaruhi seluruh samudera Kutub Timur. Bagaimana masalah ini akan berkembang sepenuhnya bergantung pada pemikiran katak Giyok bermata sembilan. Oleh karena itu, mata semua orang tertuju pada katak Giyok bermata sembilan. Apakah ia ingin melawan atau mundur bergantung pada satu pemikiran darinya? Ekspresi katak Giyok bermata sembilan tampak gelap dan tidak menentu. Dia juga mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dia memahami dengan jelas bahwa meskipun dia tidak kalah dalam situasi ini, dia juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, masalahnya adalah dia sudah sampai di sini dengan meriah. Apalagi ia bahkan sempat membawa serta banyak ahli dari sukunya. Jika dia pergi dengan sikap sedih seperti itu, itu akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi suku katak Giyok bermata sembilan. Selain itu, Feng Hao bahkan telah menghancurkan harapan kemajuan langit kebencian abadi. Jika dia tidak melakukan sesuatu mengenai hal ini, kemungkinan besar dia tidak akan mampu meyakinkan masa di masa depan. Sembilan mata, bawa orang-orangmu dan pergi. Saat itu, Suanyuan Bupo berkata dengan lemah. Dia melirik ikan iblis tujuh warna dan tersenyum. Ini adalah pulau naga ilahi. Jika kamu bertarung di sini, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Begitu Suanyuan Bupo selesai berbicara, semua orang sadar. Mereka berada di dekat pulau naga ilahi. Bahkan jika mereka bertarung, Suanyuan Bupo dapat menggunakan kekuatan pembatas pulau naga ilahi sebagai serangan balik. Pada saat itu, katak Giyok bermata sembilan pasti akan dirugikan. Suanyuan Bupo, apakah kamu benar-benar akan melindungi orang luar seperti ini? Kodok Giyok bermata sembilan menarik nafas dalam-dalam dan dengan kuat menekan amarah dalam dirinya. Aku sudah mengatakan bahwa dia adalah tamu pulau naga ilahi. Siapapun yang ingin melawannya harus bertanya padaku terlebih dahulu. Jawaban Suanyuan Bupo juga sangat tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu kejam, Suanyuan Bupo. Kamu bisa melindunginya sekarang tapi kamu tidak bisa melindunginya selamanya. Kodok Giyok bermata sembilan tertawa karena marah. Dia menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata dengan dingin, Tinggallah di pulau naga ilahi selamanya jika kamu mampu. Feng Hao sedikit mengernyit. Dia tidak suka perasaan terancam. Namun, kata Giyok bermata sembilan melambai dan berkata dengan dingin, kirim orang untuk memantau pulau naga ilahi 24 per 7. Bunuh anak nakal ini segera setelah dia keluar dari pulau naga ilahi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Kodok Giyok bermata sembilan ini bertekad untuk membunuh Feng Hao. Sembilan mata, jangan melewati batas. Suanyuan Bupo juga mengerutkan kening. Apakah orang ini masih tidak tahu malu? Suanyuan Bupo, aku memberimu wajah dengan tidak bertarung di pulau naga ilahi. Namun, kamu tidak bisa menghentikanku mengirim orang keluar. Kodok Giyok bermata sembilan menyeringai. Meskipun ia tidak senang karena ia tidak bisa bertarung saat ini, ia tidak punya pilihan selain berkeliling pulau naga ilahi. Dia sangat jelas bahwa Feng Hao tidak mungkin tinggal di pulau naga ilahi selamanya. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengirim orang untuk memantau pulau naga ilahi 24 per 7. Selama Feng Hao meninggalkan pulau naga ilahi, dia akan mampu mengambil tindakan melawannya. Saat itu, Suanyuan Bupo tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, mereka secara alami tidak perlu takut dengan larangan pulau naga ilahi jika mereka bertarung di luar. Silakan pergi. Pulau naga ilahi tidak menyambutmu. Pada saat itu, Suanyuan Bupo tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin dan menyuruh para tamu pergi. Kodok diok bermata sembilan dan ikan iblis tujuh warna saling memandang dan mengangguk. Para tokoh dikdaya yang mengikuti katak diok bermata sembilan mulai mundur satu demi satu. Namun, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi di dekat pulau naga ilahi. Orang-orang di pulau naga ilahi merasa lega ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik itu pergi. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini, senior. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Suanyuan Bupo dan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat bahwa masalahnya telah teratasi untuk sementara. Terima kasih kembali. Suanyuan Bupo menggelengkan kepalanya tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia melihat ke laut dekat pulau naga ilahi dan berkata dengan suara yang dalam, ini buruk. Orang-orang ini berjaga di dekat pulau naga ilahi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa bertarung dengan mereka. Semua orang di antara mereka berempat tahu betul bahwa bertarung pada jam satu akan membawa dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, apapun situasinya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berkelahi. Bahkan dalam suasana seperti itu, katak Giyok bermata sembilan tidak bergerak. Jika tidak, hal ini akan berdampak pada wilayah yang lebih luas. 3018 Jika kamu ingin tinggal, pulau naga ilahi pasti akan menyambutmu. Pada saat itu, Suanyuan Bupo tertawa dan memperkenalkan gurita sisik emas kepada Feng Hao. Dia adalah pemimpin klan gurita sisik emas saat ini. Namanya Ji Wushuang. Salam, Senior Wushuang. Tentu saja, Feng Hao tidak berani lalai. Salah satu dari empat raksasa di Samudera Kutub Timur adalah Jenderal Ilahi. Mereka sangat menakutkan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Ji Wushuang melirik Feng Hao dan secara alami dapat dengan mudah menentukan budidaya Feng Hao saat ini. Segera, dia takjub tanpa henti. Di usia yang begitu muda, Feng Hao sudah memiliki kultivasi yang hampir mirip dengan mereka. Dia hanya bisa menghela nafas. Kamu membuatku tersanjung. Aku hanya punya banyak peluang. Feng Hao tersenyum rendah hati. Ji Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, peluang juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Fakta bahwa kamu mampu mencapai wilayahmu saat ini juga merupakan cerminan dari kekuatanmu. Kamu tidak harus seperti ini. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Feng Hao, apa rencanamu selanjutnya? Saat itu, Suanyuan Bupo juga bertanya. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Feng Hao. Aku hanya bisa tinggal di Pulau Naga Ilahi untuk sementara waktu. Aku mungkin punya kesempatan untuk pergi setelah aku memahami mutiara spiritual. Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Tak lama setelah itu, dia mempertimbangkan situasinya. Dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Ada dua ahli yang mengamatinya dengan sikap bermusuhan di luar. Mereka adalah dua ahli umum ilahi. Jika dia meremehkan mereka, dialah yang akan menderita. Akan lebih baik jika kamu bisa meningkatkan basis kultifasimu setelah memahami mutiara spiritual. Aku yakin kamu akan bisa melawan ahli jenderal ilahi pada saat itu, kata Ji Wushuang setelah merenung. Namun, Suanyuan Bupo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak ingin melawan mereka. Dia ingin kekuatan untuk bisa melawan mereka. Ekspresi Ji Wushuang sedikit berubah saat mendengar itu. Dia memandang Suanyuan Bupo dengan ekspresi aneh dan berkata, Apa yang kamu coba lakukan? Suanyuan Bupo berkata dengan suara yang dalam, Yang dibutuhkan Feng Hao adalah semua mutiara spiritual. Anda tahu bahwa ikan iblis tujuh warna dan katak giyok bermata sembilan memiliki mutiara spiritual. Menurut Anda apakah mungkin bagi mereka untuk melakukannya? Menyerahkannya mengingat situasi saat ini. Maksudmu, kamu ingin memulai perang dengan mereka? Ekspresi Ji Wushuang berubah menjadi serius. Hal ini tidak sesederhana itu. Begitu empat ras penguasa memulai perang, Hal itu akan berdampak pada seluruh samudera Kutub Timur. Kita mungkin tidak akan memulai perang, Tapi kita harus memaksa mereka untuk menyerahkan mutiara jiwa. Jika kedua klan kita bertarung, itu akan menjadi jalan buntu. Tetapi jika Feng Hao menjadi jenderal ilahi, Semuanya akan berakhir. Akan berbeda. Suanyuan Bupo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang, saya hanya bisa menggantungkan harapan saya padanya. Jika dia bisa menyempurnakan mutiara spiritual, Ini akan menjadi kesempatan kita untuk kembali ke pesawat. Ji Wushuang terdiam saat mendengar itu. Dia tahu betul bahwa dia harus mengandalkan kekuatan Divine Master Pangu Untuk meninggalkan samudera Kutub Timur. Namun, guru ilahi Pangu sudah lama tiada. Satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan mutiara spiritual. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Feng Hao menangkupkan tinjunya. Ngomong-ngomong, dia menantikan apa yang akan terjadi setelah dia mendapatkan semua mutiara spiritual. Itu sederhana sekarang. Selama dia menyempurnakan mutiara spiritual di tangannya dan memperoleh dua mutiara spiritual lainnya dari samudera Kutub Timur, Dia akan kembali ke klan Kutub Timur dan mencari tahu keberadaan mutiara spiritual terakhir dari Tianjisi. Kemudian, dia bisa mengumpulkan semua mutiara spiritual. Saat itu, dia tidak yakin apa yang akan terjadi tapi dia penasaran. Mungkin, dia benar-benar akan mendapatkan warisan guru ilahi Pangu. Kalau begitu, kamu harus tinggal di Pulau Naga Ilahi dan memahami mutiara spiritual. Begitu kamu mencapai alam umum ilahi, kami akan lebih percaya diri, kata Suanyuan Bupo dengan suara yang dalam. Jangan pedulikan orang-orang di luar itu, kata Ji Wushuang sambil tersenyum. Ji Wushuang tersenyum. Dia melirik Pulau Naga Ilahi dan menggelengkan kepalanya. Selama Feng Hao tidak keluar, kata Giyok Bermata Sembilan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Feng Hao mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Setelah itu, Feng Hao kembali ke area terlarang di Pulau Naga Ilahi di bawah pimpinan Suanyuan Bupo. Adapun Ji Wushuang, dia pergi sendiri. Dia percaya bahwa dia memiliki perjanjian dengan Suanyuan Bupo bahwa dia akan muncul di Pulau Naga Ilahi ketika ada kebutuhan. Setelah itu, Feng Hao mengeluarkan manik spiritual dan mencoba memeriksa apakah manik spiritual ini memungkinkan dia untuk menggabungkan manik spiritual dari sebelumnya. Jika berhasil, dia akan mendapatkan tiga teknik terlarang. Setiap manik spiritual berisi buku terlarang, atau lebih tepatnya, sejenis kekuatan. Feng Hao sudah mendapat banyak manfaat darinya sebelumnya. Di lembah yang tenang, ada tekanan tak terlihat seolah-olah seorang raja kuno sedang menghela nafas. Feng Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Saat itu, tidak ada seorang pun di area terlarang yang bisa mengganggunya. Tidak terkecuali Suanyuan Bupo, dia mengatakan bahwa selama Feng Hao tidak memahami mutiara spiritual, tidak ada seorang pun yang akan muncul di lembah, termasuk dia. Feng Hao sangat berterima kasih atas hal itu. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki dan mengeluarkan mutiara spiritual yang dia peroleh dari Suanyuan Bupo. Cahaya Ilahi Biru sangat mempesona. Kemudian, dia mengeluarkan dua mutiara spiritual lainnya. Dia mendapatkannya dari tempat lain. Salah satunya didapat dari Malahhaven di Pulau Kegelapan. Mutiara spiritual telah di iblis. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan di tubuh Feng Hao telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara spiritual dan kembali ke kekuatan sebelumnya. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao menatap tiga manik spiritual di depannya dan perlahan mengedarkan energi di tubuhnya, menyebabkan tiga manik spiritual bergerak. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada tiga manik spiritual yang bisa terhubung dengan manik spiritual yang telah dia peroleh sebelumnya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Untungnya, setelah beberapa saat, ketiga manik spiritual mulai sedikit bergetar. Dalam sekejap, cahaya ilahi biru yang tenang menembus seluruh lembah pegunungan. Feng Hao juga membuka matanya karena kegirangan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga manik spiritual inilah yang dia cari. Pada saat ini, Feng Hao melihat tiga mutiara spiritual di tangannya dan perlahan menutup matanya. Tiga mutiara spiritual beresonansi dengan mutiara spiritual yang telah dia sempurnakan di tubuhnya. Seluruh lembah dipenuhi dengan fluktuasi energi yang luar biasa. Di luar, Suanyuan Bupo sepertinya juga merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah lembah. Dia menganggup dan kemudian mengabaikannya. Keamanan di sekitar lembah sudah cukup ketat. Bahkan orang-orang di dalam Pulau Naga Suci tidak bisa menerobos masuk, apalagi orang-orang di luar. Adapun katak diok bermata sembilan dan yang lainnya yang menjaga sekitar Pulau Naga Ilahi, mereka tidak termasuk dalam pertimbangannya. Ini juga merupakan kesempatan bagi Feng Hao. Jika dia menyempurnakan tiga mutiara spiritual pada saat yang sama, dia akan memperoleh manfaat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Pada saat ini, Feng Hao sedang duduk di lembah dengan kaki bersilang. Tiga mutiara spiritual terus-menerus bergetar dan mulai berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, pikiran Feng Hao menerima sejumlah besar informasi. Itu muncul langsung di benak Feng Hao seolah-olah muncul begitu saja. Feng Hao samar-samar mengerutkan alisnya. Ini jelas merupakan informasi yang dikirimkan dari Solbet. Jumlahnya sangat banyak, sedemikian rupa sehingga menyebabkan pikirannya mati rasa. Tak berdaya, Feng Hao dengan kuat menahan perasaan tidak nyaman ini. Keadaan ini berlangsung sangat lama, bahkan Feng Hao tanpa sadar telah melewati waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia menemukan jubahnya sudah tertutup debu. Berapa lama waktu telah berlalu? Feng Hao juga tercengang. Dia mengamati sekelilingnya. Meski dia masih berada di lembah ini, hal itu memberinya perasaan berbeda. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan apa ini, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa persepsinya tentang segala sesuatu telah mengalami banyak perubahan. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao dengan erat mengernyitkan alisnya. Berdiri, dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Detik berikutnya, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia berdiri terpaku di tanah. Dia akhirnya menemukan apa yang berbeda dari dirinya. Dia tidak bisa lagi merasakan tekanan di lembah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali memasuki lembah ini, lembah itu dipenuhi dengan aura dari banyak orang bijak dari suku naga. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, aura ini masih belum hilang. Namun, saat ini, dia tidak merasakan kekuatan itu sama sekali. Sebaliknya, dia merasa semuanya normal, dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Sedikit mengepalkan tangannya, Feng Hao mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Saat Divine Sense memasuki tubuhnya, dia mendapat ilusi bahwa perubahan di tubuhnya telah melampaui pemahamannya, apakah itu tulang, meridian, atau dantiannya. Segalanya berbeda. Saat ini, tubuhnya bisa dikatakan seperti langit berbintang yang luas. Itu sudah berubah sampai-sampai dia merasa sangat asing dengannya. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan lokasi dantiannya. Perubahan kecil ini membuat Feng Hao sedikit tidak bisa menerimanya. Di mana dantianku? Feng Hao sedikit terkejut. Sepertinya ada yang tidak beres. Di mana letak kesalahannya? Jika dantiannya tidak ada di sana, bagaimana dia bisa mengedarkan kekuatannya? Namun, saat pikiran ini terlintas di benak Feng Hao, suara gemuruh keras keluar dari dalam tubuhnya. Seolah-olah bintang tertentu di langit berbintang yang luas tiba-tiba meledak. Sebuah kekuatan agung meletus dari dalam tubuhnya dan dengan cepat disalurkan ke telapak tangannya. Ini. Feng Hao langsung tercengang. Sejak kapan kekuatan di tubuhnya menjadi begitu menakutkan? Itu melebihi ekspektasinya. Jenderal Ilahi. Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Feng Hao. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Tapi, tampaknya dia telah menjadi jenderal ilahi sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan kekuatan tak terbatas di tubuhnya? Hanya setelah mencapai tahap umum ilahi barulah seseorang dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Lebih jauh lagi, perubahan pada tubuhnya bisa dianggap sejalan dengan perubahan tersebut. Setelah mencapai tahap umum ilahi, seseorang akan benar-benar melepaskan diri dari batasan orang biasa. Manusia memiliki meridian, tulang, dan dantian, tetapi jenderal ilahi berbeda. Sebab, mereka yang sudah mencapai tahap ini tidak membutuhkannya. Kekuatannya mengalir dengan bebas, tidak lagi terbatas pada meridian di tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti alam semesta yang luas, namun kekuatannya seperti bintang. Pada saat ini, tubuh Feng Hao seperti ini, seperti alam semesta yang gelap gulita, dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ini melambangkan kekuatan dalam tubuh Feng Hao. Semakin banyak bintang, semakin besar kekuatannya. Apakah ini tahap jenderal ilahi? Feng Hao juga sedikit mengepalkan tangannya. Pada saat itu, hatinya sangat gembira. Tanpa sadar, dia sudah memasuki dunia ini. Namun, agak sulit baginya membayangkan tidak akan ada tanda-tanda selama proses terobosan ini, apalagi amukan surga. Dia sekarang adalah jenderal ilahi sejati. Jika dia menghadapi ahli seperti katak Giyok bermata sembilan lagi, dia pasti bisa melakukan perlawanan. Namun, manik jiwa ini benar-benar misterius. Ini sebenarnya memungkinkan saya untuk membuat terobosan secara diam-diam. Setelah kejutan yang menyenangkan, Feng Hao segera menjadi tenang. Dia sangat terkejut. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Adapun tidak adanya murka surga, Feng Hao samar-samar menebaknya. Ini milik samudera Kutub Timur, dan diisolasi oleh kekuatan Divine Pangu. Kekuatan eksternal tidak bisa masuk, bahkan Dao Surgawi pun tidak. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir dengan murka surga. Mungkin dia harus mengkhawatirkan hal itu ketika kembali ke samudera Kutub Timur. Benar, tiga manik jiwa seharusnya memberiku tiga teknik rahasia. Tiba-tiba, Feng Hao juga memikirkannya. Segera setelah itu, dia menenangkan hatinya dan terus mengingat informasi yang diberikan Sol Bet kepadanya. Seperti yang dia duga, memang ada tiga teknik rahasia. Mantra Yin Yang, seni seribu mil, seni tak terukur. Nama ketiga teknik rahasia segera muncul di benak Feng Hao. Segera setelah itu, Feng Hao memahami tiga teknik rahasia. Mantra Yin Yang, kastor menggunakan energi Yin dan Yang Dunia untuk membentuk segel dan memberikan kekuatan yang lebih besar kepada orang lain. Harganya adalah jiwa orang tersebut juga harus menanggung Mantra Yin Yang. Begitu niat untuk memberontak muncul, Mantra Yin Yang akan membakar jiwa hingga menjadi ketiadaan. Seni seribu mil. Seperti namanya, seseorang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu pikiran. Tiga ribu dua puluh. Seni yang tak terukur seperti namanya, tak terukur. Mempraktikan teknik rahasia ini akan memungkinkan seseorang membuka dunia baru. Tentu saja, hal ini hanya mungkin terjadi jika budidaya seseorang telah mencapai tingkat Dewa Pangu. Feng Hao sangat terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya memahami bahwa seni tak terukur mungkin adalah teknik rahasia yang digunakan Dewa Pangu untuk menciptakan dunia penglai. Ketiga teknik rahasia ini semuanya bisa dikatakan sebagai teknik terlarang mutlak. Yang pertama adalah kutukan Yin Yang. Ini sudah sangat menantang surga. Cara ini setara dengan mengendalikan boneka. Selama pihak lain memiliki niat untuk mengkhianatinya, mereka akan segera dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh kutukan Yin Yang. Ini mungkin hal yang cukup bagus untuk Feng Hao. Seni seribu mil bukanlah teknik pergerakan spasial biasa. Selama seseorang mempraktikkan seni seribu mil, selama seseorang meninggalkan jejak di tempat mereka berhenti sebelumnya, mereka akan dapat dengan bebas melakukan perjalanan bola balik dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan dibatasi oleh ruang. Tentu saja, ini juga tergantung pada budidaya sang kultifator. Secara umum, kultifator pemula hanya dapat menemukan tiga tempat. Jika mereka mencapai tingkat Dewa Pangu, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat mereka datangi. Teknik rahasia ini secara alami menggoda Feng Hao. Misalnya, jika dia berada di dunia penglai dan sesuatu yang serius terjadi di benua seratus ras, dia dapat kembali ke benua seratus ras dari dunia penglai dengan satu pikiran. Dia tidak akan terhalang oleh ruang. Yang ketiga adalah seni tak terukur, teknik terlarang yang digunakan untuk menciptakan dunia. Meskipun budidaya Feng Hao saat ini jelas tidak sekuat Dewa Pangu dan dapat secara langsung menciptakan ruang yang setara dengan dunia penglai, itu akan memungkinkan dia untuk melakukan kontak dengan hal-hal dalam aspek ini. Yang paling penting, selain teknik terlarang ini, energi tak terbatas yang terkandung dalam tiga manik roh telah memungkinkannya memasuki alam jenderal ilahi. Ketika dia memikirkan sampai di sana, Feng Hao merasakan bintang-bintang tak terbatas di tubuhnya sedikit bergetar. Saat ini dia telah melampaui para senior yang telah meninggal di dunia penglai, dan dia telah mencapai tingkat kultifasinya saat ini melalui garis keturunan dari benua seratus ras. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mustahil mereka mempercayainya. Tanpa disadari, Feng Hao juga telah menarik diri dari lautan kesadarannya. Dia menyadari situasinya saat ini. Selain berhasil mendapatkan tiga seni terlarang, dia juga telah mencapai alam umum ilahi. Ini sudah merupakan peluang luar biasa baginya. Saya ingin tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saya khawatir suanyuan bupo pasti cemas. Feng Hao juga tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan berlalunya waktu selama jangka waktu yang lama ini, tetapi dia tahu dari debu di jubahnya bahwa waktu yang sangat lama telah berlalu. Sudah berapa lama, dia tidak tahu. Dia hanya bisa menunggu sampai dia keluar dan menemui suanyuan bupo untuk mencari tahu. Mengambil nafas dalam-dalam, energi di tubuhnya berputar sesuai dengan pikirannya. Segera, Feng Hao sedikit gemetar, dan debu di jubahnya tertiup angin. Seluruh dirinya sepertinya telah terlahir kembali saat dia berjalan keluar lembah selangkah demi selangkah. Namun, begitu Feng Hao melangkah keluar dari lembah, ada aura energi tak terbatas yang mendekatinya dengan cepat dari jauh. Feng Hao tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa aura itu secara alami adalah suanyuan bupo. Haha, kamu akhirnya keluar. Tawa hangat segera terdengar. Feng Hao juga menyadari bahwa itu memang suara suanyuan bupo. Namun, mengapa suaranya terdengar jauh lebih tua? Hampir dalam waktu singkat, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Feng Hao. Itu adalah suanyuan bupo. Hem. Feng Hao sedikit terkejut saat melihat suanyuan bupo. Saat ini, rambut suanyuan bupo telah memutih dan sepertinya dia sudah sangat tua. Ada perbedaan besar dibandingkan terakhir kali Feng Hao melihatnya. Apa yang terjadi denganmu? Mungkinkah dia terluka? Feng Hao bertanya dengan kaget. Suanyuan bupo segera sadar kembali setelah mendengar pertanyaan membingungkan Feng Hao. Dia berkata sambil tersenyum, Tahukah Anda sudah berapa tahun berlalu sejak Anda berkultivasi secara tertutup? Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk merenung sejenak. Dia merasa bahwa dia akan memiliki waktu paling lama sekitar satu tahun. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Paling lama tiga tahun, setidaknya satu tahun. Haha, tiga tahun. Suanyuan bupo sepertinya mendengar sesuatu yang lucu dan dia tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, Kamu sudah berkultivasi tertutup selama tiga ratus tahun sekarang. Tiga ratus tahun. Mata Feng Hao menyusut ketika mendengar nomor itu. Dia sangat terkejut. Dia telah berkultivasi secara tertutup selama tiga ratus tahun. Ya Tuhan, sungguh sulit dipercaya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aliran waktu ketika dia berkultivasi secara tertutup, Waktu yang begitu lama memang melebihi imajinasi Feng Hao. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Dia merasa itu hanya satu setengah tahun, Tapi siapa sangka itu akan menjadi tiga ratus tahun dalam sekejap mata. Jangan terlalu terkejut. Lagi pula, kamu sedang berkultivasi secara tertutup. Kamu mungkin tidak merasakan apapun, tetapi kami mengalaminya. Tiga ratus tahun. Kamu telah berkultivasi secara tertutup selama tiga ratus tahun. Suanyuan Bupo menepuk bahu Feng Hao dan berkata, Tetapi melihat Anda telah keluar dari budidaya tertutup, Saya kira Anda pasti mendapatkan sesuatu. Feng Hao menghela nafas. Dia telah berkultivasi secara tertutup selama tiga ratus tahun. Tidak heran jika rambut Suanyuan Bupo memutih. Dia tampaknya sudah sangat tua. Awalnya, dia mengira Suanyuan Bupo menderita semacam cedera yang menyebabkan dia terlihat seperti itu. Dia tidak tahu bahwa itu hanyalah bekas yang ditinggalkan oleh waktu. Jika tidak ada kecelakaan, saya dianggap sebagai jenderal ilahi yang kuat sekarang. Feng Hao kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Wajahnya menunjukkan keyakinan mutlak. Hanya dengan menerobos ke tingkat umum ilahi dia dapat memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan bola spiritual lainnya di samudera Kutub Timur. Selama dia mendapatkan dua orb spiritual yang tersisa, dia akan kembali ke klan Kutub Timur untuk mencari tahu keberadaan orb spiritual terakhir. Kemudian, dia akan mendapatkan semua bola spiritual. Namun, pada saat itu, dia mungkin menghadapi situasi lain yang sulit dipercaya. Tingkat Roh Surgawi Feng Hao tidak yakin tentang hal itu. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan warisan yang mulia pangu, dia harus mendapatkan kesembilan bola spiritual. Tingkat jenderal ilahi. Itu hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!